Halo guys, apa kabar guys? Kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias Kita hari ini sedang berduka terprihatin karena teman-teman kita khususnya di daerah Jabodetabek Itu mengalami kebanjiran termasuk teman-teman saya itu banyak yang kebanjiran bahkan akses jalan untuk bekerja pun Itu terkena banjir semua jadi untuk para korban teman-teman kita semua agar diberikan kemudahan Banjir segala surut dan bisa beraktifitas kembali Oke kembali ke tema tanaman kita hari ini saya akan sering tentang apa Masih berhubungan dengan banjir yaitu tanaman yang terkena banjir atau terendam banjir Itu bagaimana cara penyelamatannya atau agar tanaman ini tidak mati Seperti ini contohnya tanaman spider, tanaman spider ini, spider plant Ini terkena hujan terus-terusan dan kerendam banjir kebetulan Alhamdulillah rumah saya tidak Tapi saya yang mendapatkan tanaman di luar yang kerendam air terus-menerus Dan ini semuanya pada mati banyak batang-batang yang busuk Nah teman-teman bisa lihat ya Ini pada busuk karena kelamaan kerendam air Nah untuk menyalankan tanaman ini pertama kita harus ambil dulu dari kubalan air Atau banjir, lalu kita taruh di tempat yang kering, tempat yang aman Kemudian kita keluarkan seperti ini Dan kita ganti media Nah lalu Kita pilihin atau cabutin bagian-bagian tanaman yang membusuk Ini juga berlaku untuk tanaman lain yang kerendam air Kita bisa membangkasi dahan-dahan yang mati atau bagian akar yang busuk Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa menjemurnya ya Kita jemur kira-kira 16 menit atau setengah jam Agar tanaman itu tanahnya atau akarnya tidak lembab Dan akan takutnya mengalami kebusukan Nah oke sekarang kita jemur dulu ya Nah sekarang kita sudah Kita sudah siapkan potnya Lalu kita beri media baru Media yang steril Ini saya beli tergejar diri dari Sekarang bakar, pukandang, lokopit Kita beri Seperti ini Ini medianya juga gembur Jadi kalaupun kena air Itu cepat Airnya cepat Keluar dari bawah ya Oke Nah ini dia Tanaman yang sudah saya jemur Kemudian kita masukkan lagi ke dalam media baru Seperti ini Nah Lalu kita tutup Untuk sementara tanaman ini Tidak usah disiram ya Kita siram besok hari lagi Dan itu pun jangan terlalu banyak Nah seperti ini Jangan disiram dulu Jangan disiram dulu Nanti besok baru kita menyiramnya ya guys Oke gitu aja Semoga video bermanfaat Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tepuk sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Ada di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Terima kasih telah menonton